sejak kapan terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RW yang berbahagia dan berhemat di konten hangout kali ini ini adalah youtuber yang kita anggul dan konten pranknya sangat terkenal banget Triswaka aku titipkan dia bro gimana bro bisa ngumpulin masa kayak tadi tuh aku 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 kan kita sempet duet terus bisa banyak gitu penggemar lu jujur sih gue sih gak pernah nemuin kayak gini itu seolah-olah natural tapi orang datang pengen liat lu gitu itu gimana caranya? caranya iya apa ya gak sama sih gue cuma nge-share aja kalau pas lagi mau ngamain dulu share sorenya nge-share nanti malam amin tapi paling ya cuman orang tau misalnya mau cari tri di Jogja oh di ini lebih ke ngebangun ngebangun apa sih orang paham biar oh cari tri di Jogja di sini paling ini gitu aja sih seru-seri ngopo saja ya bro sebelumnya gue nanya dulu gimana kabarnya di suasana sekarang terus selama pandemik apa yang lu lakuin? karena kan efeknya semua orang pasti lagi susah kenak-kenak lagi efeknya terpaksa kita lah karena dampaknya gitu jadi apa yang lu lakuin selama pandemik ini? ini yang dilakuin ya paling ngonten rumah ya maksudnya di di sini aja di kantor paling cuma ngonten-ngonten gitu sebenernya sesekali tri alhamdulillah udah boleh ngapain dulu kan sekarang udah ngontending lagi paling yang amin sih baru keliatan siapa amin kalau kemarin kan lu kebingung prank-prank itu kan di luar tau di luar jarang banget lu jarang lu jarang lu jarang lu jarang lu sekarang ini banyak awet sih tapi udah mulai ada hawa-hawa hawa-hawa positif positif untuk di samangmu lagi lah yang mudah-mudahan ya semoga ya bismillah sepertinya kita udah mulai ya mudah-mudahan ya yang udah bisa kerja sebentar 10-10 aja udah lama banget ya 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 soalnya gila bro kondisi saat ini tuh kita paling lama pasti untuk bisa cari duit iya musisi paling paling belakangan soalnya umpun orang banyak kan walaupun sebenernya kita juga udah udah prokes tadi udah udah vaksin juga dia udah vaksin udah di antigen juga jadi kita ngobrol lama insyaallah ya nah terjun lu ke dunia youtube terus bisa langsung nyanyi itu awal mulanya seperti apa kok bisa langsung lu kan termasuk youtuber cover musik yang paling cepat naik karena 2018 itu baru mulai tapi sekarang udah hampir 6 juta lebih ya subscribe dulu ya iya iya harapan itu gimana kalau dulu tuh gak ada niat pengen asal kalau orang bilangnya youtuber kan ya youtuber content creator content creator content itu dibilangnya iya amin secara gak sengaja sih lebih ke laki mungkin ya oke iya iya kan dulu emang gak ada niatan mau nyari hasil dari youtube gak ada jadi sengaja lu upload lu upload sengaja upload 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 sendiri handy sendiri terus terus habis ngapain pulang langsung upload sehari bisa tiga video dua video jam gak ada jamnya kalau di rumah jadi setelah setelah pulang ngapain ada beberapa video tadi tuh itu dulu pake hape oh udah pake hape pake hape pake hape mau hape hape oke hape itu aja yang di upload ada gak ada bikin kamera sesuatu tapi gak nyangka ya bisa iya betul gak nyangka gak nyangka gak nyangka kalau ternyata bisa menghasil itu gak nyangka ya kita orang kayak yang dapet ngeliat orang kaget iya agak gila sih gua mesti banyak belajar sama dia nih sumpah dia lebih baju daripada gua keren keren bro awal mula lu kesini kan ee ee iseng-iseng atau memang dan niatan datang ke yogyakarta buat jadi musisi cover atau atau gimana engga kalau dulu kan dari 2014 itu berlangkat ke Jogja itu niatnya mau kuliah bang iya nah karena kebetulan kakak kakak yang pentua sama nomor 2 udah kuliah semua kan maksudnya udah udah dapet nih jatah kuliah dari rumah tua dari dulu pengen bilangnya mau kuliah juga cuman akhirnya sampai Jogja semua udah tutup kendaftaran jadi gak kuliah? engga kuliah akhirnya iya nah lama-lama kerja ini tadi kan lama tuh ngomong pak kendaftaran ini ya udah akhirnya nyaman sama kerja itu kerjanya ee awal ke Jogja itu masih ini sih masih apa masih apa sih namanya itu serabutan 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 ya tapi gak tau kenapa walaupun kerja serabutan yang tadi enjoy ya gitu nyaman nih Jogja nyaman beda sama dulu pas kita di kampung kita ee serabutan tapi gak nyaman gitu nah itu bedanya kenyaman yaudahlah biarin lah di Jogja aja lah kita banyak orang gak banyak gak tau kita kalau dirantau tapi kalau di kampungan kita gak berjudi iya bener bener jadi gak tauan ya iya gak tauan kita mau yungkir balik juga disini ya bodoh amat ya kita mau nyis lagi jalur kita masih bener kalau mau ngelontok juga disini bodoh amat saya satu kata Jogja menurut lo apa sih? mewah apa sih? ekstotik dan memang menarik orang untuk datang kesini emang betul luar biasa mewah sekali kayak gue kan nyamperin Yogyakarta dan pisau akas asik padahal lagi jawabnya terus yang gue tau nih gue kan kalau nanya-nanya warna udah pake riset dulu bro jadi yang gue tau nih Triswaka itu sebenernya lo punya cincetan jadi polisi kenapa nanya lanjut dia? jadi seorang polisi dulu dia kan? dia mau teri jadi polisi dulu teri gak ke dokter bang tapi punya yang jadi polisi dulu? cita-cita teri mau jadi polisi kalau cita-cita teri emang dari kecil emang pengen jadi polisi cuma karena gak jebol mau gimana lagi pengenya jadi polisi kan gitu kalau jebol masih Sumatera jadi polisi kok bisa sekarang jadi polisi masih bisa jadi polisi pengen jadi polisi pengen jadi polisi kok gitu? karena namanya cita-cita ya cita-cita itu kan sulit tergantikan tapi alhamdulillah sekarang dengan sengsara nya gue datang ke Jogja membawa nikmat Alhamdulillah karena kita nyaman dan bersyukur ya pada intinya ya nyongkap bokap dimana bro? orang tua di Batu Raja semua orang tua masih di Batu Raja pasti di Batu Raja orang tua masih di sana semua jaga jaga tantang ya karena yang penting orang tua pasti support ini dulu asik nih oh iya asik sambil ngetek ini ada teh apa nih? teh buhay iklan gak nih? teh apa nih? lu ama sejak kapan? sejak kapan? cik kaget gue aku mau balasan aku bro teri aku lihat gantaran apa yang ngagetin dulu oh iya iya ngagetin Zaki ya gak ready sampai sekarang bisa nyanyi tuh awal mulain tuh gimana? emang hobi lu? kalo dibilang nyanyi itu hobi hobi ya pak sukain kamar mandi kalo nyanyi kamar mandi tuh udah paling keren tapi keluar udah hilang ya pada intinya gini dulu Tri awal pertama kali nyanyi tuh gak pede bang karena besi Tri bukan penyanyi sih asalnya lu gua tau bukan penyanyi tuh bukan penyanyi bukan 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 dunia entertain juga gak? ada ngelutin gak ada ngelutin sih karena Tri tau dulu Jogja itu terkenal ini musiknya musiknya hebat jadi memang kalo masukin Jogja itu memang harus musik-musiknya tapi baru bisa masuk misalnya itu ya di Jogja itu segala jenis segala gudangnya lah musiknya gak ada di Jogja tapi gua denger dari kakak lu nih gua ngobrol tadi lu tuh orang yang gak pede di musik lu ngerasa lu gak jago terus saya iya iya lu bener gitu? tapi kan lu nyanyi ngarmadi pede hahaha ngarmadi siapa yang ngeliatin iya kan ngarmadi siapa yang ngeliatin itu akhirnya bisa terjun pede lu nyanyi tuh gimana? ke ala bistagana biasa tadi oh dulu kan Tri sama ada temen Tri satu yang namanya Faraisa itu Tri sama dia namain barang jadi jadi kalo yang bagian ngomong-ngomong nih sama ini yang buka ngomong-ngomong nih dia yang ngomong Tri cuma gitarin aja ya kalo dia nyanyi Tri gitarin nanti kalo udah agak sedikit sepi misalnya gitu agak sedikit penonton agak sedih sibuk dengan ini sendiri gitu kan page nya baru Tri berani tapi Tri gak berani sama-sama oke gak berani sama-sama nah mulai dari situ itu pelan-pelan mulai berani ngajakin ngobrol penonton kayak kita tadi tuh gitu mulai berani ya ah mikir dari itu bodo amat lah orang ga ada yang bener sama aku juga suka istri aja lah gitu awalnya yang mulai dari situ terbangun lah mental kita karena bisa kena biasa lagi oh jadi dia orang-orangnya kayak gitu ya prosesnya kita belajar dulu ya tapi langsung terjun dulu ya iya langsung di panoramanya gitu lu mau jadi gitaris juga skill gitar standar gitu kan iya mau jadi gitaris skill gitar standar mau jadi penyanyi suara standar hahaha standar hahaha kalau sekarang lihat play itu gak tau kan pasti penggemar-penggemar di Jogja tuh banyak pengantau dari luar dari luar banyak ya banyak dari luar banyak dari luar jadi yang datang datang itu banyak dari luar justru yang lagi pada liburan ke Jogja gitu jadi lu mampir ke tempat kita ini banyak ibu ibu bu ibu pacar kalau pacar ternyip gak ada lu emang gak ada emang eh kalau yang dmdm bagaimana semuanya emang oke copy- pouco gitu Oke, Triswaka sempet usaha rongsokan apa tuh? Bener gak sih? Ah! Lanjut! Ini bukan usaha bang itu bang Jadi pertanda rongsokan gitu ya? Apa mau ngumpulin apa sih? Rongsok Iya rongsokan lah Jadi gini Ambil nasi di pingin? Gitu juga konsepnya Jadi karena Triswaka temennya Temenan sama anak yang bapaknya punya lapak rongsok Lapak rongsok ke kecilan gitu Tapi langsung jangan salah loh Kalau yang gede Kita kan yang bukan yang gede Oke Karena Triswaka akrab sama dia CS Jadi tiap Dulu dari temen sama dia dari jaman sekolah Jaman sekolah Tapi pas lagi ada lingkung itu Sometimes ikut dia ngampas Pas sekolah Tapi pas udah selesai sekolah Sering ikut dia ngampas Itu bilangnya ngampas ya Nampas langsung itu Jadi dulu ada timbangan segini Timbangan portable Di Jogja apa dimana? Enggak di kampung Di daerah? Di Sumatra Di Sumatra Nah dulu Jadi Triswaka bagian Apa istilahnya itu Kalau kita ada marketing Iya Dia bagian getir Duh Dia bagian getir Nah Triswaka bagian Yang namanya anak bawang ya kan Misalnya Yang paling banyak disuruh Bagian keria Bagian Apa Angkutin ke mobil Jadi kita dulu ngampasnya masuk ke Lusun A misalkan Kita masuk ke Lusun A Udah berhenti mobil dimana Kita keliling Dengan kaki Botol bersih plastik Botol bersih plastik Keliling Nanti ada tuh ibu-ibu Ibu-ibu sama anak kecil Bang aku ada botol bang Baru kita hitung tuh Tuh cara ngampas Kayak gitu Ada kardus kita angkat Kita timbang kita angkat Kita bayar Kita beli Bukan kita Keliling bak berobak Nyari-nyari sampai bukan Tapi kalo gua ngerti apa coba temen-temen Coba terwene Itu motivasi buat kita semua Jadi memang Triswaka Menjadi seperti sekarang tuh gak Gak mudah Maksudnya Dengan perjuangan yang dari no Terus Dari bahan itu tuh udah ada Kalo gua sih bisa lihat Maksudnya bisa ngebayangin Kalo lu tuh orangnya mau kerja keras Mau Gua mau kerja keras Yang penting halal gitu Ya Bagi masih jalur yang bener Menurut gua sih oke Gak ngerugiin kan kalo kita Iya Hal-hal yang terburuk yang lu udah pernah alami di Jogja apa? Yang paling buruk? Atau lu ngerasain Di titik ini Titik terendah hidup lu? Hal paling terburuk di Jogja ini Di Agak Gak ngerasain Temen Kayaknya gua udah gak bisa manju lagi Kayaknya udah gua gak Gak mungkin nih bisa hidup Sekarang udah Udah putus asa Udah kan ngalamin di Jogja Hucur itu tuh ngalaminya bukan di Jogja Mungkin Ada yang terdirasakan hal semacam itu Mungkin Mungkin hal semacam itu Tidak Tidak terlalu terikennang ya Misalnya Tidak teringet gitu ya Tapi Jogja itu ngalaminya marah Kayak gitu tuh Ada pernah Berada di Titik jenuhnya Di Pas masih Di Singapura dulu Kenapa? Dan gimana posisi kita Kayak tadi ya Gimana posisi kita Yang tuh gak ada kerjaan Iya Bingung mau ngapain Jogja itu Jenuh Jenuh-jenuh banget Sampai dari itu Merenung gitu ya Merenung Ya gak enak Ini kayaknya Nggak ngakil 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 Makin Masih satu Langsung Wajar ini gitu ya Ini lokal itu berapa? Iya Tugirin ada apa? Nah iya Kalau Bang Kalau Bang Rory nge-gym Dulu Karena sering ditolak cilai Iya kan iya kan, akhirnya abang ngeluri nge-gym, sekarang di tempat jawa soalnya tidurin nge-gym juga lah sampai sekarang nge-gym cuma di rumah aja, di base camp olahraga di base camp, cuma ga yang terlalu pake, apa yang terisi ya pake protein, susu, takut lah bukan takut, apa sih lebih ke kalo diliat, ini dibuka kalo diliat, ini dibuka ada telarnya ya, ada bicep ini kan kalo di luar-luar sana, lingkungan gua nih yang tau nih tau tentang youtube lu, terus tentang karir lu itu kan lu sering sama Nabila mau dulu pacaran sama Nabila atau ada hubungan lu? jadi sama Nabila itu partner udah kayak kakak Adil lah tapi ga pernah cindok dia kan profesional profesional lu keren lu? pasti kalo gua udah cindok gua juga profesional jadi sama Nabila itu kita bekerja bersama jadi ga ada hubungan ga ada cindok-cindokan dulu ya? fix ya? adanya temen? adanya temen? ya, menurutku temen itu apa? temen itu apa? temen itu temen itu apa? temen itu temen itu apa ya? ga harus orang yang ada sih lebih ke ada ketika kita ada ada ketika kita ada ada ketika kita ada aja jadi temen itu, dikala kita seneng aja po ya bener, ada ketika kita ada ada apanya gitu temen itu ada ketika kita ada itu temen kalo kita susah ga ada tapi kalo sahabat beda lagi sahabat itu tetep ada ketika kita ga ada oh ada pendisi temen ada aja ketika kita ada tapi kalo sahabat tetep ada ketika kita ga ada bener ga sih? bener apa bener? bener ya bener ya jadi misalnya kalo gue sih kalo mau jungkir balik juga temen atau sahabat atau sama sahabat menjaga-jaga sih kita kan bisa ngerasa nih sahabat itu seperti apa kalo cuma sekedar temen kan sehai main nongkrong bareng tapi kalo sahabat itu dia tau jadi payah jungkir balik kita karena gue belum pernah ketemu namanya sahabat belum pernah ketemu yang udah dianggap sahabat juga masih jungkirin gitu ya nah itu sampai kita jungkir balik sampai kita muter-muter ya ternyata aja bro gue sih ga ada ilang tentu aja? ilang? pengalaman gue kan lu dindu dari lu berarti abang belum menemukan sosok orang yang akan selalu ada di saat abang lagi ga ada gitu iya tapi kalo gue cuman cuman bisa bilang gini yang paling hebat itu yang bisa gue underin itu cuman mama sama papa aja keluarga yes it's true it's true jika kita lagi galau ya larinya yang langsung apa yang mau lu ucapin nih ketika ada orang tua lu disini saat ini nih ada orang tua lu nyokap bukan nonton nih atau ada disini apa yang mau lu ucapin kalo yang mau diungkapin sama orang tua makanya satu makasih udah ngelahirin aku dan makasih juga selama ini udah kerasnya kepalaku karena kalian tanpa kalian kepalaku masih bakal lembek bahkan mungkin ga ada Resetannya sendiri ya? aku boleh makanya kalo kita istilahnya gini kalo ibu jangan apa ya silahnya kerasnya kepala kamu tuh gak bakal keras kalo gak karena ayah kadang gak sadar ya anak tuh kadang gak sadar lu berapa bersaudara sih? 4 yang lain udah nikah semua udah yang satu yang tua udah nikah yang kedua udah nikah juga single belum? masih jomblo? single bukan jomblo? jomblo terpaksa single itu pilihan bener kan? bener kan? kalo jomblo? jomblo itu terpaksa karena keadaan kalo single itu pilihan bener kan? lebih baik kalo ditanya orang itu bukan jomblo single biar agak lebih bawah jadi lebih prestis ya? lebih keren pacar gak ada gak ada tapi single gua mau lu kasih motivasi buat temen-temen di luar sana karena kondisi saat ini tuh semuanya susah dibilang semua susah ya kita salah satu yang terdampak saat pandemi ini jadi gua pengen sobat airway di luar sana ataupun di suaka apa panggilannya? suaka lovers gua pengen lu kasih semangat gua kasih motivasi buat temen-temen ini lebih berbuat semua orang lah ya semua orang? semua orang pada kondisi pandemi saat ini ambil aja receh-receh ada penghasilan duit receh sikat karena dari yang receh itu nanti bisa jadi puluhan ribu bisa jadi bisa jutaan nambahkan miliaran dan intinya gak usah malu buat kerja apa aja selanjutnya lu masih dalam dalun yang benar kalau lu nolong lu main narkoboy atau jual narkoboy lu goblok jadi pesan-pesan dari suaka itu bener banget harus didengar dan memang kenyatanya seperti ini udah banyak contoh kan? banyak contohnya banyak contoh yang bingung nyari duit akhirnya jualan narkoboy eh itu jualan suara ya? hmm jualan karya ya? sekarang jualan narkoboy jualan konten jualan konten jualan bolen pia jualan bolen pia jogja jangan lupa ya beli bolen pia teri ya bolen pia berdengaruh nih berdengaruh bro Tri pokoknya eh terima kasih atas waktu yang udah lu kasih terima kasih juga terima kasih juga terima kasih juga terima kasih banyak terus juga gua ngeliat lu punya punya potensi yang sangat besar untuk menjadi lebih besar lagi dari sekarang mudah-mudahan makin sukses dan Tri Suwaka menjadi banyak inspirasi buat banyak orang amin 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 ya Allah sukses selalu bro sukses selalu juga buat Bang Ruri sukses selalu dan orangnya kalian kalau mau tau Bang Ruri ini orangnya welcome sekali ternyata jadi kalau misalnya banyak-banyak yang bilang aneh-aneh di luar gitu biasa lah itu biasa kalau kalian ketemu aslinya kita ini mungkin lebih error ya ya gitu sobat RW yang bermakna dan berbahagia seperti biasa hari ini berbeda dengan hari esok jadilah apa yang kamu mau gue Ruri Mantogia saya Tri Suwaka sampai ketemu di video selanjutnya bye aku titipkan dia lanjutkan perjuangan ku untuknya bahagiakan dia ya 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 dan kan ku ikhlaskan ya ya tak pantas ku bersang Indahnya Dan kan ku terima Dengar lapang dada Aku bukan jodohnya Dan kan ku terima Dengar lapang dada Aku bukan jodohnya Apakah dirimu Masih mencari cinta Sakitnya hatiku Kau anggap sebelah mata Pernahkah hatimu Benar-benar bercinta Kau hancurkan semua hidupku Oh 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 Oh